Oke teman-teman selamat datang kembali Oke kita akan lanjutkan lagi belajar kita teman-teman Nah ini proyek kita yang terakhir Kita punya dua folder Yang pertama itu kita punya folder view nya Dan lara file ya teman-teman Sebagai backend kita ya Sebagai penyedia data melalui API Nah teman-teman disini kita akan melanjutkan lagi Tapi kita akan jalankan dulu terminalnya Nah pertama-tama kita akan menjalankan untuk lara file nya Seperti biasa PHP Artisan Search Dan kita juga butuh satu lagi Untuk view nya akan kita jalankan menggunakan npm Okay kalau sudah teman-teman disini Seperti biasa teman-teman tinggal dibuka localhost Atau kalau mau menggunakan handphone Teman-teman juga bisa akses di IP nya ini gitu ya Nah ini aplikasi terakhir kita begitu ya Kita sudah punya card kita juga sudah punya data ya Sudah punya data banyak ya punya card dan punya table Teman-teman kalau mau dihapus table nya silahkan ya Atau misalkan card nya yang mau dihapus silahkan juga ya Nah disini teman-teman kita ada yang belum ditambahkan Itu untuk memilih group ya Jadi kita disini akan menambahkan drop down Yang berdasarkan group yang kita punya ya Oke berarti kita akan tambahkan disini saja ya teman-teman ya Sebelah sini nih Oke maka dari itu kita cari dulu Di bootstrap teman-teman silahkan Buka bootstrap nya Ya terus teman-teman cari select saja ya Cari select nanti akan Muncul seperti ini Nah ini select nya teman-teman kita akan pakai yang ini saja Kita copy saja ini Selanjutnya kita masuk ke source ya Terus ke view, friend, dan create friend ya Oke di create friend ini teman-teman kita tambahkan di sampingnya alamat ya Berarti di bawah sini Oke kita paste saja Nah disini kolomnya 12 Kita ganti saja menjadi 6 Supaya sebelah-sebelahan ya Ini kita copy saja Kita bungkus yang ini menjadi Seperti ini Oke kalau sudah coba kita kembali lagi Nah ke halaman kita Nah sudah ya teman-teman ya Oke Kita kasih label nih Kasih label Disini Ini group Oke Oke sudah ya teman-teman ya Nah tinggal nanti kita akan isi Data ini dengan menggunakan data yang ada di database kita teman-teman ya Di API ya Oke Kita kembali lagi ke program kita Kalau kita sudah menambahkan ini Ini kita Hapus saja Dan yang duanya kita hapus Nah kita akan melakukan For each teman-teman ya Disini ya Atau pengulangan ya Oke Nah sebelum itu Teman-teman Kita akan siapkan juga Disini Di bawahnya Oke Nah kita akan melakukan Pemanggilan Axios lagi teman-teman ya Seperti ini Jadi kita memanggil API yang dari groups ya Sebelum itu Coba kita periksa lagi Di aplikasi Larapel kita Teman-teman Kita lihat lagi di App Di Controllernya Yang API Groups Controller Ini Saya belum teman-teman ya Kalau teman-teman Sudah Alhamdulillah Bagus Kalau misalkan Saya Pakai ini saja ya Saya copy saja Supaya cepat Teman-teman ya Oke Ini kita Tidak Seperti ini Oke Ini Kita ngambil Dari Groups 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 Data 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 Groups Itu ya Oke teman-teman Kalau sudah Disimpan saja Nah berarti kita bisa Mengakses ini Gitu teman-teman ya Berarti kita bisa Mengakses Controller ini Melalui API ya Teman-teman Oke Untuk memastikan Coba kita Buka modelnya Terus kita Buka group Nah ini sudah Teman-teman ya Ini kita sudah Oke Kalau sudah Kita kembali lagi Ke Create friends Kita Disini Simpan Nah disini Kita akan Membutuhkan Unmounted ya Teman-teman Jadi disini Teman-teman Seperti biasa Kita tambahkan dulu Importnya Unmounted Gitu ya Selanjutnya Disini Kita Pakai Juga Tambahkan Groups ID Gitu ya Oke Group ID nya Kita kasih Kosong Dulu Selanjutnya Teman-teman Kita Akan Menambahkan Disini Sejalah Oke Disini Teman-teman Kita Pakai Unmounted Gitu ya Kita kasih Arrow Function Nah disini Kita Memanggil API Kita Nah disini Kita Copy Dari sini Saja ya Oke Kita copy Dari sini Sampai Sini Oke 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 Disini Kita ganti Groups Karena Kita akan Memanggil API Group nya Ya Oke Selanjutnya Ini Sama Seperti Kemarin Kita Melakukan Edit Kalau teman-teman Lihat ya Edit Mana nih Edit Nah ini ya Teman-teman ya Kita Memanggil Semuanya Disini Ini itu ya Oke Atau Oke Berarti Ini kita disini Saja Supaya Sama ya Oke Disini Berarti Kita Bukan Post Ini Kita Get Karena Kita akan Memanggil Data Metodenya Get Berarti Bukan Post Selanjutnya Teman-teman Ini Kita Tidak Butuh Ini Ya Oke Kita Hapus Saja Ini Oke Hapus Dan Oke Ini Berarti Kita Hapus Juga Kita Hapus Groups Dot Value Sama Dengan Oke Responsenya Kita Belum Masukkan Disini Respond Dot Data 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 Teman-teman Ya Oke Kalau Sudah Ini Hmm Oke Boleh Atau Satu Lagi Kita Console Dot Love Error Ini Juga Kita Kasih Console Dot Love Response Selanjutnya Di sini Teman-teman Kita Tambahkan Groups Ya Karena Kita Akan Mengirimkan Ya Mengirimkan Groups Ini Selanjutnya Selanjutnya Apalagi Kita Simpan Dulu Kita Periksa Lagi Ini Yang Mirror Ini Ini Ya Teman-teman Kita Tambahkan Juga Groups ID Sama Dengan Friend Friend Dot Groups ID Oke Oke Ini Kita Tidak Pakai Ini Oke Teman-teman Sebentar Ya Ada Yang Error Di Komah Kelupihannya Ini Oh Ini Teman-teman Ya Oke Kalau Sudah Kita Simpan Oke Oke Saya Simpan Grup Is Not Defined Oke Oke Kita Masukkan Groupnya Ke Ref Ini Teman-teman Ya Oke Kita Pakai Red Saja Groups Sama Dengan Red Oke Selanjutnya Teman-teman Groups ID Oke Nah Ini Ya Belum Belum Kita Simpan Group ID Sama Dengan Groups ID Oke Ini Sudah Kita Simpan Disini Dan Kita Masukkan Ke Post Ketika Menyimpan Teman-teman Ya Oke Groupnya Sudah Dikirimkan Atau Sudah Diriturn Yang Akan Kita Ambil Nanti Kesini Teman-teman Oke Kita Simpan Dulu Bari Kesini Most Use Dot Value Oke Sebentar Ada error Lagi Teman-teman Ya Oke Oh Ini Salah Value Oke Kalau Sudah Nah Ini Sudah Teman-teman Ya Tidak Ada Error Ini Kita Akan Isi Dengan Group Yang Kita Punya Teman-teman Teman-teman Kita Kembali Lagi Kesini Kesini Berarti Ini Teman-teman Ya Disini Ya Oke Ini Kita Akan Memasukkan P4 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 Berarti Kita Di Option Ini Teman-teman Ya P4 P4 Group In Groups Groups Ini Yang Kita Dapatkan Dari Sini Teman-teman Ya Dari Sini Yang Sudah Kita Return Juga Data Groupnya Kesini Dan Bisa Kita Pakai Disini Teman-teman Ya In Groups Selanjutnya Harus Menggunakan Key Key Apa Berarti Group Dot ID Dari Sini Group ID Selanjutnya Value Valuenya Value Teman-teman Kita Pakai Group Group Dot ID ID Yang Akan Kita Ambil Groupnya Yang Akan Kita Simpan Oke Selanjutnya Disini Tidak Pakai One Berarti Kita Akan Menggunakan Group Name Dot Name Teman-teman Kalau Ingat Di Tabel Kita Group Itu Ada Name Ya Jadi Setiap Group Itu Ada Name Oke Kita Coba Dulu Kita Simpan Oke Coba Kita Refresh Oke Oke Ya Oke Kita Periksa Dulu Di Aplikasi Laravel Kita Teman-teman Oke Disini Apakah Sudah Ada Data Group Tambah Teman Belum Ada Disini Di Group Nah Di Group Kita Sudah Punya Data Ya Oke Tapi Disini Tidak Muncul Oke Sebentar Teman-teman Inspect Element Ini Tidak Terbaca Ya Teman-teman Oke Kita Kembali Lagi Ada yang Salah Sepertinya Oke Groups Oke Coba kita Refresh API Groups Nya Apa Nih Sepertinya Ada masalah Ya Oke Kita Buka Lagi Roads API Groups Controller Betul Oke Kita Belum Punya Vmodel Lalu Vmodel 3M 3M . Groups ID Oke Teman-teman Coba kita cari Lagi Ya Oke Sudah Ada Coba Sepertinya Ini Kontrol Ada yang kurang Teman-teman Coba Kalau kita Lihat Di Coba Kontrol Nah Ini Yang Tidak Ada Kita Copy Teman-teman Oke Kita Paste Disini Oke Coba Ya Teman-teman Oke Kalau Sudah Ini Sudah Ini Juga Masih Belum Benar Teman-teman Ya Coba Nah Ini Harusnya Nah Keluarga Dan Kerabat Ya Teman-teman Oke Nah Ini Sudah Ada Keluarga Dan Kerabat Gitu Coba Kita Close Dulu Ini Kita Tambahkan AAA Misalkan Nomor Teleponnya 123 Alamatnya AAA Ini Kerabat Ya Oke Kalau kita Tambahkan Oke Nah Ini Sudah Teman-teman Ya AA 123 Nah Tapi Kita Belum Menampilkan Di Sini Teman-teman Belum Menampilkan Di Dalam Kart Ini Ya Atau Coba Kita Lihat Lagi Di Komponen Kart Friends Ini Oke Di Kart Friends Ini Nah Disini Ya Friends Dot Alamat Ya Kita Copy Kita Paste Disini Friends Relasinya Apa Teman-teman Groups Dot Name Oke Groups Ini Dari Mana Groups Ini Dari Teman-teman Kita Lihat Di Modelnya Oke Di Model Ya Dari Friends Oke Available Nya Juga Kita Belum Isi Satu Lagi Teman-teman Berarti Tadi Belum Masuk Groups Underscore ID Berarti Yang Tadi Kita Masukkan Belum Masuk Ke Dalam Database Karena V Labelnya Tadi Kita Tidak Ada Nah Groups Tadi Kita Mengambil Ini Sebagai Relasi Dengan Model Yang Ada Di Groups Ini Jadi Akan Kita Relasikan Kesini Teman-teman Jadi Kita Bisa Panggil Function Ini Gitu Ya Sama Seperti Di Rapel Sebetulnya Teman-teman Jadi Friends Groups Name Gitu Ya Oke Kalau Kita Simpan Oke Kita Repress Aja Oke Kita Inspect Dulu Coba Name Is Undefined Oke Sebentar Ini Kayaknya Ada Yang Harus Diperbaiki Groups Betul Friends Coba Kita Lihat Lagi Groups Controller Sudah Coba Controller Oh Iya Teman-teman Ada Yang Perlu Di Perbaiki Lagi Coba Teman-teman All Ganti Kita Tidak Bisa Seperti Ini Friends With Groups Selanjutnya Warehouse Ini Fungsi Dari Harap Teman-teman Teman-teman Bisa Cari Di Dokumentasi Warehouse Group Get Nah Sebetulnya Teman-teman Sepertinya Ini Kalau Ini Tidak Ada Juga Tidak Apa-apa Oke Tapi Kita Coba Dulu Seperti Ini Kita Simpan Oke Kalau Sudah Create Friends Kita Periksa Lagi Harusnya Sudah Ya Oh Di Cut Friends Harusnya Ini Sudah Terbaca Teman-teman Oke Coba Kita Refresh Oke Sudah Nah Ini Sudah Ada Teman-temannya Ada Kerabat Ada Keluarga Coba Gitu Ya Oke Tapi Disini Ada Yang Belum Sepertinya Ada yang Keliru Ya Teman-teman Oke Disini Aplikasi Kita Oke Semuanya Sudah Punya Group Coba Coba Kalau Kita Hapus Cokro Oke Cokro Harusnya Tidak Punya Group Cokro Mana Cokro Cokro Oh Cokro Tidak Ada Disini Karena Dia Tidak Punya ID Group Ya Teman-teman Coba Kalau Kita Buka Disini Oke Kita Next Oh Cokro Ini Tadi Dihapus Teman-teman Oke Hmm Kalau Misalkan Kita Tambah Teman Oh Disini Juga Tidak Ada Ya Teman-temannya Misalkan Z Z Nama Teleponnya Bebas Kalau Kita Submit Oke Ini Ini Z Z Z Baru Kita Tambahkan Kalau Kita Lihat Disini Z Z Z Z Juga Belum Ada Nah Berarti Teman-teman Ini Ada Kekurangan Di Database Teman-teman Di Database Oke Oke Saya Perbaiki Dulu Database Oke Kalau Teman-teman Perhatikan Disini Saya Buka PHP My Admin Disini Ada Group ID 0 Nah Disini Ada 0 Juga Ada 3 Dan Lain-lain Nah Maka Dari Itu Karena Default Untuk Memasukkan Data Itu 0 Kalau Kita Buka Lagi Teman-teman Difference Nah Ini Kan Ada 0 Kalau Kita Buka Strukturnya Nah Bawaannya Ini 0 0 Teman-teman Saya Setting 0 Kenapa 0 Jadi Kalau Misalkan Di Programnya Seperti Ini Di Programnya Sebelumnya Itu Mana Create Clancy Nah Di Programnya Sebelumnya Itu Kita Tidak Ada Untuk Memilih Group Ini Nah Group Ini Kan Kita Tidak Ada Group ID Ini Begitu Jadi Maka Dari Itu Teman-teman Bisa Memasukkan Bawaannya Itu 0 Jadi Kalau Misalkan Tidak Diisi Dia Akan Mengisi 0 Otomatis Ketika Teman-teman Menyimpan Lalu Misalkan Teman-teman Memilih Disini Disini Teman-teman Memilih Nah Ini Kerabat Atau Keluarga Ini Disini Bakal Tidak 0 Isinya Jadi Isinya Tidak Akan 0 Seperti Ini Gitu Teman-teman Oke Bagaimana Itu Kita Akan Buat Satu Lagi Group Gitu Ya Group Disini Yang Isinya Itu Teman-teman Bisa Tambahkan Disini Atau Teman-teman Bisa Salin Disini Nah Ini ID Kita Samakan 0 Dengan Yang Ada Di Tabel Friends Nya 0 Berarti Disini Belum Memiliki Group Ya Ini Juga Kita Nah Seperti Ini Saja Oke ID-nya 0 Teman-teman Kalau Sudah Kita Kirimkan Oke Jadi Kita Punya Seperti Ini Oh Ini ID-nya Kita Rubah Saja Menjadi 0 Oke Sudah Belum memiliki Group Kalau 0 Itu Belum memiliki Group Teman-teman Nah Disini Coba Kita Refresh Oke Coba Kita Home Lagi Nah Disini Cokro Yang Tadi Kita Hapus Itu Sekarang Ada Ya Teman-teman Tapi Belum memiliki Group Gitu Gitu Oke Kalau Kita Tambahkan Lagi Misalkan Ini XXX Nomor Teleponnya Misalkan Gini Alamatnya XXX Group Teman-teman Bebas Belum memiliki Group Keluarga Atau Kerabat Ya Kalau Teman-teman Ini Dikosongkan Juga Berarti Dia Tandanya Belum memiliki Group Gitu Isinya Oke Misalkan Keluarga Kalau N Oke XXX Mana XXX Belum memiliki Group Ya Oh Ini Berarti Ada Kesalahan Teman-teman Ya Ada Kesalahan Groups ID Sudah Groups ID Store Sudah Friends Groups ID Sudah Oke Sudah Coba Kita Lihat Groups Or Friends Groups ID Sudah Padahal Ya Oke Coba Apalagi Yang Belum Tepat Oh Ini Teman-teman Ya Disini Belum ada Groups ID Kalau Teman-teman Mau Cepat ALT SIP Pandah Kebawah Nah Itu Jadi Akan Banyak Terus Kalau Misalkan Teman-teman Mau Blok Ini Dua Ya CTRL D Gitu Jadi Dua Disini Belum Memasukkan Groups ID Gitu Ya Oke Selanjutnya Sudah Nah Ini Juga Menandakan Yang Barusan Tadi Kita Bicarakan Kalau Misalkan Ini Kosong Ini Akan Menjadi Belum Memiliki Group Teman-teman Coba Coba Tambahkan Lagi Disini Menjadi YYY Misalkan Nomor Teleponnya Bebas Alamatnya YYY Nah Ini Kita Tidak Keno Tapi Keluarga Misalkan Oke Nah Ini Sudah Teman-teman Sudah Benar Menjadi Keluarga Oke Nah Kalau Sudah Coba Kalau Kita Detail Nah Disini Belum Ya Teman-teman Di Detail Friends Ini Sama Tinggal Kita Buka Card Kita Tidak Menggunakan Laraka Lagi List Friends Oh Bukan Detail Friends Ini Detail Friends Ini Tinggal Kita Masukkan Saja Sebetulnya Tinggal Kita Panggil Alt Sip Bawah Supaya Banyak Supaya Bisa Copy Kebawah Maksudnya Groups Dot Name Oke Kalau Sudah Coba Kita Lihat Disini Kita Refresh Oke Kita Inspect Name Name Salah Lagi Name Coba Kita Lihat Lagi Oh Ini Teman-teman Harus Ada Juga Kita Buka Lagi Buka Coba Controller Controllernya Coba Controllernya Teman-teman Kita Lihat Untuk Show Berarti Ini Tidak Seperti Ini Show Kita Tambahkan Juga Ini Ya Kita Copy Ini Copy Ini Kita Paste Disini Ini Kita Hapus Warehagenya Juga Hapus Saja Nah Gini Ya Simpan Kembali Lagi Kita Refresh Coba Ganti Ini Nya Gap Kalau Kita Disini Kasih Before F Saja Infring G Nya Kita Bisa Bagi Biasa Add Black ID Selanjutnya Ini Frame Kita Ganti F Ini Ini Juga Kita Ganti F Kita Ganti F Kita Ganti F Juga F F Oke Nah Oke Teman-teman Ini Sudah Jalan Ya Oke Belum Memiliki Group Teman-teman Ya Belum Memiliki Group Oke Coba Kalau Kita Yang Lain Aan Ini Kerabat Ya Ini Ini Namanya Sepertinya Belum Dikeluarkan Teman-teman Ya Detail Friends Kalau ini Masih Friend Ya F Nama Harusnya Kalau kita Simpan A Nah Sudah Ya Oke Oke Selanjutnya Berarti Tinggal Kita Edit Friends Ini Edit Friends Oke Teman-teman Ini Sepertinya Ada Yang Error Lagi Teman-teman Ini Gak Munjul Lagi Disini Kita Juga Belum Menambahkan Dropdown Ya Oke Kita Tambahkan Dulu Sebelum Itu Kita Di Edit Friends Ini Oke On Mount Coba Kita Buka Disini Tadi Kita Rubah Ini Ya Dimana Kalau Kita Coba Saja Kita Buat Edit Teman-teman Ya Edit Oke Edit Disini Ini Coba Kita Pakai First Oke Kita Simpan Oke Kalau Teman-teman Ingat Disini Kita Bisa Menggunakan Edit Langsung Seperti Ini Rutinnya Ya Untuk Di Larapel Teman-teman Ya Oke Edit Seperti Ini Coba Nah Ini Sudah Muncul Teman-temannya Sudah Muncul Data Yang Kita Butuhkan Ya Dengan Menambahkan Atau Memisahkan Saja Routing Yang Tadi Untuk The Tiles Dan Edit Trends Ini Jadi Sementara Seperti Ini Dulu Yang Penting Jalan Dulu Kita Teman-teman Ya Oke Selanjutnya Kita Akan Menambahkan Ini Ya Drop Down Oke Berarti Tadi Kita Masuk Ke Create Friends Terus Ada Di Sini Ya Coba-cepat Kita Copy Saja Kita Masuk Ke Edit Nah Kita Paste Disini Selanjutnya Disimpan Saja Teman-teman Oke Kalau Sudah Ini Sepertinya Sudah Sudah Yang Tidak Dibutuhkan Kita Close Saja Ya Close Groups Control Kita Close API Sudah Oke Oke Ini Ya Pindahkan Kesini Oke Create Friends Sudah Selanjutnya Selanjutnya Kita Akan Menambahkan Ini Axios Ya Teman-teman Kita Copy Saja Di Edit Sini Disini Disini Saja oke oke ini ya groups id oke selanjutnya ini juga kita pakai sama seperti tadi kita buat variable groups sama dengan kita isi dengan kosong dulu saja nah ini juga belum teman-teman alt si bawah supaya cepat ini groups id selanjutnya ini juga alt si bawah ctrl d groups id selanjutnya ini juga alt si bawah ctrl d groups id oke selanjutnya disini kita tambahkan groups sepertinya semuanya sudah coba kita lihat oke kerapat tapi ini salah ya teman-teman coba kita perbaiki lagi nah ini jangan 12 ya kita 6 saja oke kalau sudah kita refresh saja sudah berubah sebetulnya tapi kita refresh oke kerabat sudah ya coba dijadikan keluarga nah tapi sepertinya dicoba controller di update nya belum benar ya coba kita ganti groups id oke sudah sepertinya kalau sudah disimpan nah ini kita sudah dijadikan keluarga kita edit nah untuk bootnya ada yang bermasalah oke coba kita periksa lagi hmm oke nah ini teman-teman ya oke validate nya tadi ya tadi validate nya kurang tepat kita hapus saja sementara ya kalau mau teman-teman isi sesuai dengan yang dibutuhkan misalkan namenya harus unik nomor telponnya numerik dan alamatnya sekian gitu ya nah itu boleh tapi saya akan hapus saja ini ya ini ya teman-teman sementara ini kita simpan dan tadi sudah berhasil kalau kita coba lagi edit ya edit nomor teleponnya misalkan 876 nah seperti ini ini ganti jadi Bandung ini tadinya keluarga kita ganti jadi Kerabat terus di edit oke Aan Bandung Kerabat ya oke oke teman-teman sampai sini dulu hari ini kita sudah belajar menambahkan drop down berdasarkan data yang ada di database kita atau di tabel kita kita sudah bisa menambahkannya dan kita juga sudah bisa melakukan edit ya edit di masing-masing data kita ini ya oke terima kasih teman-teman sampai ketemu lagi di video berikutnya terima kasih Terima kasih.